diangkat sampai sekarang, nanti baru diturunkan sebagai hakim yang adil untuk mengadili orang Nasrani membunuh Nabi mematahkan salib karena babi itu haram imamat pasal 11 nya 7 salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Gule di channel TV Laskar Kristus ini ini channelnya kita bersama jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini terima kasih banyak atas bantuan teman-teman dalam pelayanan di Youtube ini saat ini kita akan menjawab ustad muncir lagi teman-teman sekalian kenapa saya tertawa? karena ini ngarang tingkat dewa dan mereka begitu gencarnya ya untuk memanipulasi tentang fakta-fakta sejarah dan juga fakta dimana Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar lahir mati wafat dan bangkit teman-teman sekalian yang kita bahas saat ini dimana dia katakan Isya Al-Masih akan datang untuk membunuh Nabi-Nabi membunuh babi dan juga mematahkan salib dan hal inilah yang akan kita berfokus saat ini untuk itu kita menonton videonya sekali lagi supaya kita bisa paham bersama berikut videonya sekian abad Isya wafat dalam maaf diangkat kamu mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya melainkan diserupakan dengan dia Isya itu diangkat sampai sekarang nanti baru diturunkan sebagai hakim yang adil untuk mengadili orang Nasrani membunuh Nabi mematahkan salib karena babi itu haram imamat pasal 11 nya 7 dan lagi babi jangan kamu makan dagingnya jangan kamu sentuh unclean to you haram untuk sampean penjenangan ya teman-teman sekalian saya tertawa saja ya untuk melihat video daripada Ustadz Mujir ya kalau sebelumnya saya bahas tentang ayat palsu yang dia maksud ya Matius apa 28 19 ayat 19 dan 20 katanya itu ayat palsu ya itu bukan ayat asli katanya karena yang aslinya dia sudah simpan dia sudah simpan di bawah ranjang ranjangnya mungkin ya nah teman-teman kali ini kita akan berfokus dengan satu statementnya bahwasannya Isya al-Masih nanti akan datang ya pertama dulu dia katakan Isya al-Masih itu tidak mati tetapi diserupakannya jadi mereka tidak menyalip dan juga tidak membunuhnya nah teman-teman mari kita buktikan ini terlebih dahulu dari kitab sucinya saja dulu ya yang menerangkan bahwa Isya al-Masih mati Isya al-Masih lahir mati dan bangkit ya karena teman-teman sekalian Ustaz Mujir ya mengukapkan tentang ayat-ayat Alkitab dan dia katakan ini palsu ini asli ini palsu dan ini asli karena pekerjaan mereka itu suka cocok logi maka saat ini kita akan menggunakan kitab sucinya sendiri untuk membenarkan bahwa Yesus Kristus tidak diserupakan tetapi benar-benar mati bukan diangkat karena kalau dia diangkat berarti dia masih hidup ya Yesus Kristus atau Isya al-Masih yang mereka maksud teman-teman sekalian itu benar-benar disalibkan di Bukit Golgota mari kita membuka ayat Al-Qur'annya teman-teman sekalian ya kita tidak menafsir tapi kita hanya membacakannya mari kita melihat ya surat Mariam 19 ya ayat 33 dimana dikatakan disini teman-teman dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan dan inilah kita merayakan Natal dalam kekristian karena Isya al-Masih lahir ya di 25 Desember ya kemudian teman-teman sekalian pada hari aku meninggal atau wafat dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali teman-teman sekalian ada tiga hal disini bahwa Isya al-Masih lahir wafat atau meninggal dan juga dibangkitkan kembali teman-teman sekalian Injil mengatakan dalam 1 Korintus ya 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 ya disana dijelaskan bahwa Yesus Kristus telah mati telah bangkit dan telah naik ke sorga ya itu yang kita percaya dalam iman kristian tapi mereka manipulasi itu teman-teman sekalian mereka katakan tidak disalib dan juga tidak dipunuh dan ini juga pun masih dalam polemikus juga ya masih dalam polemik dari kalangan muslim kenapa? mereka tidak tahu siapa yang diserupakan ini apakah Yudas Iskariot apakah Yohannes dan apakah salah satu dari kedua belas murid kata mereka jadi mereka juga pun data-datanya tidak lengkap tapi mereka paling jago untuk mengklaim termasuk Ustadz Mojir teman-teman sekalian itu bagian yang pertama ya jadi dari Al-Quran sendiri saja membenarkan bahwa Yesus sudah lahir sudah wafat atau mati dan juga sudah dibangkitkan ingat Yesus Kristus setelah mati dia bangkit pada hari yang ketiga dan semuanya itu dituliskan dalam kitab Injil makanya teman-teman semua yang dari kalangan muslim ya silahkan baca Injil ya untuk membuktikan ya kan baca Injil itu tidak harus Anda jadi Kristen dan itu sama sekali tidak akan menjadikan Anda Kristen jika Anda tidak mau kecuali Anda membuka hati sungguh-sungguh mempelajari itu kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohannes ditambahkan dengan surat-surat kesaksian daripada Rasul Paulus maka ya Anda mungkin bisa percaya kalau Anda buka hati ya baik teman-teman sekalian kita akan lanjutkan di klaim kedua ataupun pernyataan kedua dari Pak Sultan Munjir dia mengatakan bahwasannya Isya Al-Masih datang nanti ya untuk membunuh babi-babi ya membunuh babi-babi dan juga mematakan salib mematakan salib jadi Isya Al-Masih datang atau Yesus Kristus juga karena mereka kaitkan itu teman-teman sekalian walaupun dalam iman Kristen Yesus Kristus dengan Isya Al-Masih itu orang yang berbeda karena Isya yang mereka maksud itu lahir di bawah pohon korma sementara Yesus Kristus lahir di kadang domba di Bethlehem teman-teman sekalian ya bukan di bawah pohon korma ya jadi itu perbedaan tetapi tidak masalah karena mereka suka mengkaitkan tentang kekristianan demikian juga dalam pengertian Nasrani dan Kristen seringkali juga mereka menyerang Nasrani dan mereka berpikir itu adalah Kristen maka mereka terus menyerang kekristianan maka kita harus meluruskannya walaupun kita tidak setuju kalau kita dikatakan sebagai Nasrani karena Nasrani punya paham bahwa ada Tuhan Bapak Tuhan Ibu yaitu Maria dan Tuhan Anak yaitu Yesus Kristus sementara Kristen tidak menyembah Maria sebagai Tuhan kenapa mereka mengatakan demikian karena ada satu ayat di Al-Quran yang mengatakan Hai Isha apakah kau berkata kepada orang-orang jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah ya tetapi orang Kristen tidak pernah mentuhankan Maria teman-teman sekalian benarkah bahwa ketika Yesus Kristus datang nantinya untuk membunuh babi dan juga untuk mematakan salib mari kita cek pertama-tama teman-teman mari kita membuka hadis mereka dulu mengenai kedatangan daripada Isha Al-Masih iya kalau yang aku lihat gini semua yang dimusnahkan oleh Isha Hakim yang adil adalah ajaran Islam kenapa? karena dalam hadis dikatakan bahwa Islam itu sebagian akan dikutuk menjadi babi ada hadisnya bahwa sebagian umat Islam akan dikutuk menjadi babi dan itu tamilannya pas akhir zaman Isha sebagai Hakim yang adil turun di akhir zaman membahasmi babi poin satu silahkan disir aja ya nanti bentar poin satu Islam menjadi babi dan Isha turun di akhir zaman untuk membahasmi babi cocok relate kedua Isha isir aja sebentar iya iya sebenar kedua Isha ini akan memusnahkan atau menghapus jizya lagi-lagi ajaran Islam karena yang menerakkan jizya dalam atabat E29 adalah Islam kemudian mematakan salib karena yang yang berkaitan dengan salib ini kan bukan hanya Kristen Islam juga berkaitan dengan salib maksudnya apa? cerita adanya yang diserupakan terus disalib mungkin maksudnya adalah Isha akan mematakan cerita kebohongan yang mengatakan bahwa dia tidak disalib tapi orang lain yang diserupakan maksudnya seperti itu tiga ajaran ini semuanya merujuk kepada Islam dari tiga yang dimusnahkan atau dihancurkan oleh Isha ini semuanya Islam Islam dikutuk jadi babi dihancurkan oleh Isha ajaran jizya ditelagakan oleh Islam dihancurkan oleh Isha hakimnya adil kemudian cerita kebohongan Isha tidak disalib dihancurkan juga oleh Isha terkait hadisnya saya tunjukkan ya sebentar kasih link aja enggak saya lagi enggak di-fesatusnya saya masuk pada di atas ini kurang diserah aja ini enggak bisa baca enggak bisa baca enggak bisa sebentar for everyone ya jadi semua teman-teman bisa cek bahwa gara-gara Islam nanti akan suka dengan mabok-mabokan suka dengan nyanyi nisah sabian ya tap-tap di Global TV itu mereka akan dikutuk menjadi kerah dan babi bisa dicek ke bawah lagi Bang Kodeks nah sebagian nah ini ya di-lihat ya sesungguhnya sungguh sebagian dari umatku akan meminum hamer yang mereka namai dengan selain namanya akan bernyanyi dengan para biduan disertai alat musik musik haram dalam Islam Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan mereka sebagian mereka kera dan babi gitu dan tampilannya adalah di akhir zaman sesuai dengan kedatangan Isha kedua kali untuk membahasmi babi nah siapa babi-babi yang dibahasmi oleh Isha ya Islam sendiri ya teman-teman sekalian itulah ya yang sebenarnya jadi Isha datang itu untuk membunuh babi jelas karena apa karena selama ini orang muslim itu mengharamkan yang namanya babi ya jadi kenapa dibunuh dan dimusnahkan oleh Nabi Isha sebagai hakim yang adil di akhir zaman ya karena apa karena ada banyak nanti orang muslim akan dikutuk jadi kera dan babi menurut hadis yang tadi teman-teman sekalian kita tidak tafsir ya itu adalah hadis yang diriwayatkan nah teman-teman sekalian mengenai dipatakan salib juga jelas tadi di video kita dengarkan ya dalam sebuah diskusi antara Kristen dan juga Islam disana bahwa Isha mematakan salib artinya untuk ya untuk mematakan setiap tuduhan setiap fitnahan setiap ajaran yang diajarkan oleh Ustadz Munjir Ustadz Nababan Ustadz Saumat dan Ustadz-Ustadz yang lain bahwa Isha Al-Masih tidak mati di salib tetapi diserupakan nah maka Yesus datang ya untuk mematakan argumen mereka sehingga disana mereka percaya bahwa Yesus Kristus atau Isha Al-Masih yang mereka maksud benar-benar di salib mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan dia menjadi hakim yang adil di akhir zaman teman-teman sekalian Ustadz Munjir tadi merujuk kepada imamat pasal 11 ayat 7 haram itu babi bagimu kemudian tidak boleh dimakan itu kata dia nah teman-teman sekalian kalau orang Islam kembali kepada imamat ya itu bukan hanya babi saja yang diharamkan disana kelinci haram pelandu juga haram ikan lele juga haram ikan gabu juga haram karena apa teman-teman sekalian Alkitab katakan di imamat 11 itu binatang yang ada di dalam air yang tidak bersisik dan tidak bersirip itu haram bagimu kamu tidak boleh memakannya nah umat Islam makan ikan lele dan beberapa yang haram-haram di imamat itu mereka justru makan mereka makan jadi kenapa hanya babi gitu ya nah inilah fitnah kuji yang akan dihancurkan oleh Isya Al-Masih di akhirat nantinya jadi Ustaz Mujir jangan putar balik fakta karena kalau kita merujuk kepada kitab suci anda dan hadis-hadis saudara ya maka jelas disana tadi seperti di video tadi ya jadi yang dihancurkan oleh Isya adalah babi-babi yang tadinya mereka adalah muslim lalu dikutuk menjadi babi nah itu dibunuh oleh Isya dihancurkan supaya mereka tahu gitu ya bahwa babi itu tidak harap itu makanan yang paling enak lejat sekali apalagi kalau dibuatkan babi panggang teman-teman sekaliannya oke teman-teman ya kalau datang ke Kalimantan saya akan bawa ke Bipang ya babi panggang Kalimantan ada disini ya jadi teman-teman ya sekian yang saya bisa sampaikan buat kita semua terkait dengan video Ustaz Mujir yang memfitnah kekristianan dan juga memutarbalikan tentang ayat-ayat kitab suci Alkitab terima kasih saya Arief Gule undur diri sampai ketemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Salam